Saudara kita di Palestina hampir pasrah tidak bisa kurban di tahun ini, karena bantuan kemanusiaan yang sulit masuk dan bencana gizi buruk yang berkecamuk. Walaupun masalah mereka semakin besar, tapi sahabat Kasih Palestina tidak pernah diam. Kurban kita tetap bisa masuk dan telaksana untuk saudara kita di Palestina. Melalui segala itiar, Alhamdulillah, program Kasih Kurban tahun ini bisa hadir lagi membawa banyak manfaat di tengah bencana kelaparan di Palestina. Tahun ini, Kasih Kurban tersalurkan ke 2.203 keluarga, setara dengan 9.645 individu di Indonesia dan Palestina, dengan total 88 ekor hewan kurban. Proses penyembelian tentu saja dilakukan sesuai syariat Islam, diikuti dengan pengkulitan, pemotongan, pengemasan, hingga penyaluran. Semua itu kita lakukan di beberapa titik. Di antaranya, Kurban sapi dan kambing di pedalaman Indonesia. Kurban sapi dan kambing di pengungsian Palestina. Dan kurban sapi yang dibekukan untuk pengungsian Palestina. Semoga kurbanmu tahun ini membawa dampak positif untuk keberlangsungan gizi saudara kita, dan juga kebaikan yang melimpah dari Allah untukmu di sepanjang tahun. Terima kasih Indonesia. Sampai jumpa di Kasih Kurban tahun depan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.